Putra Siregar ditahan polisi karena kasus pengeroyokan. Ia ditahan usai pulang menjalani ibadah umrah. Saya baru pulang, umrah langsung ke sini. Ini masih botak, ujar Putra Siregar di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 13 April tahun 2022. Sebelumnya, Putra Siregar dan Rico Valentino melakukan penganyayaan pada tanggal 2 Maret tahun 2022. Keduanya diduga melakukan pengeroyokan kepada Nur Alam Syah di sebuah cafe di daerah Senopati, Jakarta Selatan, Putra Siregar disebut tidak ada etikah baik untuk berdamai dengan korban. Ia tidak bisa dihubungi oleh korban, Muhammad Nur Alam Syah. Putra Siregar memiliki alasan mengenai hal itu. Pada saat kejadian, Putra Siregar sudah memiliki janji untuk pergi ke Tanah Suci. Saya akan lagi umrah, saya takut karena udah janjian sama orang gak jadi umrahnya, papar Putra Siregar. Meski begitu, Putra Siregar akan kooperatif mengikuti proses hukum. Ia mohon doa agar permasalahan ini tidak sampai ke meja hijau. Tapi saya kooperatif kok, buktinya kan saya ini. Pertimbangannya di media, dan tuduhannya, tukar.